Terima kasih telah menonton! 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 Tanpa si telah menonton! iya alhamdulillah ya, jadi kotak ini tenang, nanti belum yang makan jadi berasnya ini memang beras khusus Kak, ini agak sticky gitu agak leket gitu iya, kita pilih beras terbaik guys, jaga kualitas, nggak ingat terus, kan tadi tunjuk wih, lau, sebentar dulu Kak, ini launya banyak banget, di udang apa itu Kak? ini udang pep udang pep ini rendang rendang khas kita juga, kemama khas kita juga kalau kemama Aceh itu kan identik dengan ikan kayu ya kalau kita ikan basah yang basah ya? yang basahnya, iya biasa pakai tuna ya kan Kak? iya, karena kita nggak pakai kuah-kuahan nih, jadi ini harus basah kering ya? iya, bener kering-kering basah terus? ini Dadar Sunti, bestseller di sini apa? Darsun? Darsun Darsun, wadidaw Dadar Sunti maksudnya Sunti, itu asam sunti guys, jadi anak-anak kita cobain oke, terus ini ada ayam ini ayam goreng, itu bebek masa putih juga ciri kasih di Bukul Aidy oke, kita lanjut Kak, ini diapain? oke, kita kasih sambelnya dulu aku harus sambelin? iya, sambelin dulu oke oke, terus ini yang favoritnya aja ya ke Mama Darsun nih ke Mama Darsun, pakai Sunti juga kan ke Mama kan? ke Mama pakai Sunti, Darsun juga pakai Sunti dua-duanya pakai Sunti, biar cengkok Acehnya tetap terjaga ya? wuih, nah ini pakai apa Kak? ini kentang Mustafah kentang Mustafah? iya, boleh Bang kalau Mustahil, nggak mungkin ya? ini Mustafah ya? bisa aja oke, ini kentang Mustafahnya, terus? ini surundeng yang wajib ada nah ini surundeng Mustahil? hehehe, kok berkait surundeng, oke? oke, sekarang kita belajar Sunti ya ini dulu Bang belum, Darsunnya oh iya, Darsunnya belum guys oke oke, ini gimana Kak? oke, diputer dulu biar gampang puter gimana? oh ini? iya, terus? ini Bang, abang pengen ujung ini sama ujung ini? oke, ujung ke ujung nih? ujung sama ujung terus ini dilipat ini, ini, ini yang mengipatnya oh ini nya? iya, ini dilipat oke oke, ini yang ini gini? giniin, nah terus ini oke benar nggak nih? wih diuuu, cakep ya? iya tapi cara yang lebih rapi biasanya iya, oke terus? ha? tinggal dilipat ini ini, oke dibalik puter terus? nah ini tetap yang dalam dulu oh ini dulu? oke oke ini yang dulu dilurusin Bang lulusin, oke oke supnya dilurusin supnya mau sholat oke dilipat lagi dilipat lagi, oke ya Allah ya Allah agak brojol Kak agak brojol tapi aman lah kayak so far ya oke wih diuuu, cakep banget guys ini guys hahaha coba? ngelih dulu wih di, terus? iya tusuk ya? oh gini oke udah tapi ini adopsinya memang bener-bener bukulah kampung ya Kak iya guys ini yang istimewa jadi kalau ke Banda Asir jangan lupa mampir di bukulah 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 lokasinya silahkan gak jangan parti nomor 47 kampung keramat harga mulai dari 12 ribu aja 12 ribu aja 12 ribu kan bisa kata-kata iya bang oke jangan lupa bukulah guys tinggal dirapikan aja nanti wih bukulah goes to international amin ya kan gak ada yang tau kan tiba-tiba selalu kesana tolong buatin bukulah di Jerman apa yang nolaknya gak? ya kan Kak amin amin ini dia bukulah dari Kak Putri oke foodlover ini kita cobain bukulahnya ya ini bukulah yang ini kayaknya hasilnya ini kurang-kurang gimana gitu ya apa-apa pemula memang seperti itu kita langsung buka beuh alhamdulillah waduh sambelnya sambelnya amburadur sama ininya nah ini apa Darsun Darsunti Darsunti sama ini kan kayu ya kemamah atau pelemah eh kemamah oke kita langsung cobain ya bismillahirrahim ini dia hasilnya nih hasilnya benar agak amburadul maaf ya ini nasinya bulan ya nasinya memang sengaja dipilih dengan kualitas yang beda jadinya seperti ini nih lihat agak sticky gitu ya oke kita langsung pakai ini ya kemamahnya ini ini nasi pakai sambel aja pakai kemamah ini udah enak banget ya parah ini datu desis nasis oke kita ini ya kita cobain Darsunnya Darsunti asam sunti jadi berimbing lulu yang dikeringin jadinya sunti warnanya agak gelap-gelap gini tapi ini telur di mix ya sebelah kalau sudah dari sunti ini memang ada sensasi agak asam sedikit ya ini dari asam suntinya keren jadi nggak gurih pure gitu ya karena digoreng kan ada dapet asam-asamnya juga ini deh sensasi di Aceh itu asam pedas ya keung hehehe asam keung asam pedas cakep sama apa tulip lempah cakep dari itu desis asis kita cobain ininya ya ini udang ada udang tepep ini udang tepep itu kayak ini dia ya pepes ya ini dia ini hasilnya lu gak akan buka lagi karena udah ada oke langsung ya ini dia karena pake daun kari ya aroma jadi fragrant banget ya pecah banget ini jadi wangi banget itu udangnya udang tepep ini wangi banget terus gurih terus ada sedikit manis tipis banget ya tapi ini mungkin dari rasa daging ini ya daging udangnya pecah banget kecobaan masak putihnya ya ini dia mantap ini dia masak putih bebek masak putih cakep banget ini wow pecah banget kenapa dibungkus pake daun ini dibilang bukulah karena kebiasaan masyarakat Aceh itu dari dulu jadi bawa nasinya dibungkus gini pake daun pisang gini untuk kesawah jadi kesawah itu bisa tahan lama gitu ya sampai sore aja masih bisa dimakan ini karena memang dikasih garam tadi kan itu garam sebagai salah satu solusi untuk mengawetkan nasi ya mengawetnya garam cakep banget ini udah bisa tahan sampai malam kalau Kak Putri bilang sampai malam keren banget la tu deziz ini pilihannya ada banyak kayak food lover lauknya ada ayam ada rendang food lover ini bebeknya pecah banget ya la tu deziz oke selamat berpetualan kuliner kalau ke Banda Aceh jangan lupa mampil di bukulah ID buka Instagramnya jalannya di di apa di Kampung Keramat deh Jalan Pati nomor 47 Assalamualaikum Aziz Assalamualaikum Terima kasih.